Hai teman-teman masih berjumpa lagi di channel saya di channel Mr. Joko Gendir Oke di video saya kali ini saya akan membahas tentang berolahraga di bulan puasa oke di sini nanti saya akan menjelaskan apa kenapa sih di bulan puasa itu kita harus berolahraga biasanya orang-orang kan males kalau udah puasa ya males untuk aktivitas atau berolahraga Hai terus padahal di bulan puasa ini kita sangat bagus untuk mungkin melakukan program diet atau mungkin program-program penurunan berat badan atau mungkin body shaping atau mungkin muscle breathing gimana sih tips-tipsnya nanti saya akan jelaskan oke di sini saya akan yang pertama mungkin kalian bosan untuk beraktifitas atau berolahraga kalau kalian bosan kalian bisa melakukan olahraga itu ya seperti memancing Oke itu tadi video saya memancing terus kalau sekalian nggak suka memancing kalian bisa berolahraga berolahraga yaitu mungkin dengan mengisi Hai apa ya berenang lihat videonya Atau mungkin kalian nggak suka berenang nggak suka dengan air karena ini bulan puasa kalian bisa apa ya mungkin jogging terus kalau kalian nggak suka jogging atau mungkin dirumah kalian mempunyai sepeda kayu sepeda pancal nah itu kalian juga bisa melakukan olahraga di bulan puasa dengan menggunakan sepeda pancal mungkin kalian nggak suka mengayu sepeda ada lagi mungkin kalian bisa suka bola atau mungkin kayak yang saya lakukan ini yaitu melakukan latihan basket itu tadi hanya sekedar contoh untuk latihan kardio nah itu cocok dilakukan atau cocok mungkin bagi orang-orang yang yang mau ingin kurus jadi seperti itu kalau kalian mau ingin kurus pagi hari setelah sahur kalian bisa melakukan itu atau mungkin 30 menit 30 menit atau 40 menit yaitu sebelum berbuka kuasa oke itu tips untuk orang yang mau mengecilin badan sedangkan kalau orang yang mau gedein badan yaitu bisa dengan melakukan nge-gym yaitu angkat buban yang dimana nanti kita harus datang ke gym atau mungkin nanti kita bisa melakukan bodi walkout kayak push up kayak sit up jadi seperti itu contohnya kalau kita nge-gym ini ada contoh latihan punggung silahkan dilihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lagi puasa meles berolahraga jadi mulai sekarang kita harus hidup lifestyle dengan sehat atau mungkin dengan berolahraga Jangan lupa itu Oke saya mau berbagi tips sedikit Jika kalian Ini puasa Kalian yang mau Mengecilkan badan Hindari Atau mungkin kurangi Kalau kamu menghindari kurangi Makanan yang mengandung 3 Yaitu apa ya Lemak atau gorengan Manis atau tinggi gula Terus Asin Atau yang banyak garamnya Atau mungkin MSG nya Atau mungkin ya kayak micin-micin itu Itu tolong dikurangi Karena apa Itu nanti sifatnya mengikat air Jadi kalian kalau puasa juga Itu nanti akan dehidrasi Jadi seperti itu Tips-tipsnya dari saya Itu mungkin semoga bermanfaat Oke teman-teman Itu tadi Video saya kali ini Tentang Berolahraga di saat kita puasa Saya bukan bermaksud untuk menggurui Tapi kita Saya sendiri Hanya sekedar sharing Hanya sekedar berbagi ilmu sedikit Buat teman-teman Dan mungkin bagi senior-senior Yang lebih pinter Kalau melihat video saya Nanti kalau ada salahnya Silahkan kasih kritik dan saran Di kolom komentar Dan teman-teman Jangan lupa Untuk like video saya Untuk subscribe video saya Dan mungkin kalau kalian suka dengan video saya Silahkan share Silahkan bagikan ke teman-teman kita Yang mungkin lagi membutuhkan Oke mungkin itu dulu Dari video saya Sekian Kurang lebihnya mohon maaf Sampai ketemu di channel Sampai ketemu di video saya selanjutnya Oke Tetap di channel Mr. Joko Gondil Dadah Selamat berpuasa Sampai ketemu di channel